Oke, ini kita nyalakan dulu bagaimana tampilan dari sepeda listrik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Agus Channel Oke Sobat Agus Channel, di video sebelumnya saya sudah membahas 5 kekurangan dari sepeda listrik Yuinfle M60 Bagi Sobat Agus Channel yang belum membeli sepeda listrik ini, bisa tonton reviewnya di video saya ya, seperti video ini Ini juga ada service lagi, datang 1 unit sepeda listrik eksotik, tipe lama eksotik ya, ini service Tapi sekarang kita tidak akan membahas sepeda listrik ini, kita akan melanjutkan untuk membahas sepeda listrik Yuinfle M60 Oke Sobat Agus Channel, ini kita langsung nyalakan saja kelanjutan dari video kemarin ya Ini kita nyalakan tampilan digital speedometernya seperti ini pemirsa Oke Sobat Agus Channel sudah dilengkapi dengan mode pengaman Sepeda listrik ini bisa dikeber kecepatan 44 km per jam Dilengkapi juga dengan mode kecepatan di sisi kanan 1, 2, 3 ya, bisa mentok di 44 km per jam sepeda listrik ini Ini salah satu kelebihannya ya, di video ini saya akan membahas kelebihannya dari sepeda listrik Yuinfle M60 Karena setiap unit pasti juga ada kekurangan dan juga kelebihan Nah ini untuk rating lampu depan ya, seperti ini Bisa dilihat bagi Sobat Agus Channel yang penasaran dengan sepeda listrik ini Untuk di bagian belakang, lampunya ini sangat unik sekali Sobat Agus Channel ya, ada logo Yuinfle ya, sudah support lampu rem Readingnya seperti ini, bisa diperhatikan Untuk harga di kisaran 3,5 sampai 3,8 jutaan saja Nah ini Agus Channel jelaskannya ya, ini penting sekali Di bawah logo P ini ya, itu ada 5 kotak 1 kotak merah dan 4 kotak putih Di mana kalau akif full itu Ada 1 kotak merah dan 4 kotak putih Nah, jika sudah dipakai ya, beberapa km, 10 km itu Kotak putih ini akan hilang 1, 2, dan seterusnya ya, sampai habis Agus Channel sarankan ya, disini buat Sobat Agus Channel ya Untuk mengancas sepeda listrik yang bagus dan baik itu Jangan menunggu habis kotak bar hilang 1 atau 2 juta saja Nah ini kondisi aki ya, kalau sudah terpasang ini Harap berhati-hati ya, untuk Sobat Agus Channel ya Ini kunci kontak ini sangat berbahaya sekali Kalau disalahgunakan, terutama untuk anak-anak Jadi kita kalau sudah memilih sepeda listrik Harap berhati-hati Di mana kontak ini ya, ada logam kontak ini Sangat berbahaya jika dimainkan oleh anak-anak kita itu Di lubang colokan charger Di mana aki sudah tersambung Ini sangat berbahaya sekali Bisa kongselet ya, bisa terbakar Bahkan bisa sampai meledak Jadi kalau kita sudah memilih sepeda listrik Harap berhati-hati dengan kunci kontak seperti ini Jangan setelah kita memakai Kita caru dicolokkan di bagian depan Atau bagasi depan Nanti bisa dipakai mainan untuk anak-anak kita ya Sangat berbahaya sekali Di mana aki sudah tersambung Nanti akibatnya bisa fatal Sekering bisa putus Rumah colokan charger bisa terbakar Dan lebih parah lagi Kalau sudah merempet kaki bisa meledak Oke Sobat Agus Channel Sampai disini informasi tentang sepeda listrik Winflay M60 Jika sobat ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar Sebelum permisa Agus Channel Ingatkan lagi Bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini ya Silahkan klik tombol subscribe dulu Dan juga bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar sepeda listrik Dari Agus Channel Next nantikan video selanjutnya Dari Agus Channel Sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Agus Channel Sampai jumpa minggu depan